Intro Alvaro Morata bicarakan masa depannya di Juventus, buka pintu bagi Arsenal Alvaro Morata akhirnya akan bicara tentang masa depannya di Juventus di tengah minat dari Arsenal yang tertarik membawanya kembali ke Premier League saat kontrak pinjamannya diturin berakhir pada akhir musim Penyerang Internasional Spanyol tiba di Stadion Juventus dengan asas pinjaman dari Atletico Mardi dalam kesepakatan pinjaman 2 tahun dan dia telah menjadi pilihan reguler di tim André Pirlo pada musim lalu dan masih melanggar di musim ini Tetapi terlepas bahwa dia berhasil menyumbang 11 gol dan 8 asis dari 43 penampilannya pada musim ini The Old Lady dikabarkan enggan untuk mengaktifkan opsi pembelian permanennya dikarenakan keberatan dengan harga 547 miliar rupiah yang diminta pihak Lesnarci Blancos Sementara mereka sebelumnya sudah mendatang di San Vlovic dari Fiorentina dan sekarang Juve akan terbuka untuk membiarkan Alvaro Morata kembali ke Wanda Metropolitano jika juara bertahan La Liga itu tak bersedia mengurangi tuntutan mereka Pemain yang berusia 29 tahun itu sempat sangat diinginkan oleh manajer Xavi Anandes di Barcelona pada Januari 2022 lalu dan sekarang dia mendapatkan minat dari Arsenal jika anak-anak manajer Michael Arteta membutuhkan segera baru untuk menghadapi musim depan Berbicara dengan handheld, mantan penyerang Chelsea itu mengungkapkan Bahwa dia terbuka pada opsi apapun tentang masa depannya yang akan memberikan harapan bagi The Girls untuk menyegel Trafford dia mengatakan Untungnya, istri dan putra saya selalu memikirkan kebahagiaan saya Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah melihat saya bahagia Alice menghukum saya dalam setiap keputusan yang akan saya buat Saya memiliki pilihan yang baik dan selama saya bersama dengan mereka saya bisa pergi kemana saja bahkan ke bulan Di Alpeiro, sarankan Dybala tolak Arsenal dan Tottenham belajar dari kegagalan Messi di PSG Aiken Juventus Alessandro Dalpeiro memberikan saran Trafford penting bagi Paolo Dybala di tengah minat dari dua premier Arsenal atau Tottenham Osborne pada musim panas ini dan menggunakan Lionel Messi sebagai contohnya Penyerang berjuluk La Cholla akan melihat kontraknya di rasa satu ring berakhir pada akhir musim ini dan pihak klub telah memutuskan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontrak pemain yang berusia 28 tahun tersebut Sejak itu, dia telah banyak dikatakan dengan minat dari berbagai klub top Eropa termasuk Arsenal yang sedang membutuhkan penyerang baru serta Tottenham Osborne yang berharap bisa memanfaatkan koneksi sama pemain dengan Antonio Conte untuk membawanya ke klub Terlepas bahwa masa depannya di Juve tampaknya akan berakhir Paolo Dybala masih banyak diandalkan oleh Masi Miano Alecli pada musim ini di mana ia tampil dalam 33 penampilan di semua kompetisi dan menyumbangkan 13 gol serta 6 asis Sekarang legenda Bianconeri Alessandri Alpeiro angkat bicara tentang situasi transfer pemain yang pernah dihadapkan menjadi pewarisnya di Turin tersebut Ia mengatakan bahwa Premier League mungkin bukan lega yang tepat bagi sang penyerang 28 tahun itu Mantan Eken Juventus mengatakan kepada Sky Italia Liga seperti Spanyol akan membantungnya dalam segala hal Ada lebih banyak pertahanan fisik di sebab bola Inggris dan Perancis Saya memikirkan Messi ketika dia pergi ke Liga yang sulit dari sudut pandang fisik Di Spanyol dan Italia Dybala akan melakukannya dengan sangat baik Bertemu Inter di final Copa Perin tegaskan Juventus siap balas dendam Penggegagaman Juventus mati a Perin Bereaksi setelah timnya melaju ke partai puncak Copa Italia pada musim 2021-2022 Juventus baru saja menyudahi perlawanan Fiorentina di fase semifinal Bulan lalu pada leg pertama di Artemio Franci Bianconeri menang 1-0 Teranya dalam second leg di rumah sendiri Sinyu yang tua unggul 2 gol tanpa balas atas La Viola di Stadion Alias Turin pada Kamis 21 April 2022 di Nihari Waktu Indonesia Barat Dengan demikian Juve akan bertemu Inter Milan di tahapan berikutnya Final berlangsung di Stadion Olimpico pada Rabu 11 Mei 2022 di Nihari Waktu Indonesia Barat Malte Aperin Antusias menatapkan partita itu Kami akan membalas dendam Setelah di Super Copa Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya Katanya kepada Mediaset Dikutip dari Football Italia Sepanjang musim dari 1981-2002 bergulir Juve tak pernah menang atas Inter dalam 3 pertemuan Itu termasuk ke kalah 1-2 di final piala Super Italia Beberapa bulannya lalu Teranggar Bianconeri tahun 01 Leni Razuri di Pintas Serie A Pertandingan tersebut berlangsung di markasinya tua Keadaan demikian Bisa menambah motivasi bagi para penggawasinya tua Untuk bertarung habis-habisan di Olimpico Malte Aperin menjadi salah satu bintang Juve pada lagi kedua semifinal kontra Fiorentina Ia membuat 3 penyelamatan penting Ada pun hal tersebut Membuat gawang timnya tetap perawan hingga menit terakhir Kami tidak akan memenangkan pertandingan ini Tanpa bantu asap Saya ingin berbagi kemenangan ini Dengan semua orang yang bekerja di Juventus Ujar keeper bernomor punggung 36 tersebut Perin masih bersalas penjaga kawan nomor 2 di Bianconeri Ia merupakan pelabas bawah JSS nih Tapi ia tetap menjadi bagian penting dari sekolah sinyu yang tua Terbukti Manajemen Juve baru saja memperpanjang kontraknya Sosok yang pernah menjalani masa peminjaman di Padova dan Beskara itu Akan bermarkas sisa di alias hingga Juni 2025 Terima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!